Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di segmen Setup Show Off Sesuai judul dan sesuai tema kali ini Langsung aja kita mulai Setup Show Off Ini dia setup yang pertama dari Andri Karena tema kali ini adalah clean, jadi disini gak ditampilin total budget serta harga dari setiap produk Setup ini tampil super clean dan keliatan luas karena gak begitu banyak barang yang ada di mejanya Setup yang cukup sederhana ini bisa keliatan enak dipandang gara-gara cable manajemennya yang sangat-sangat rapih Meski peripheralnya disini belum wireless, tapi Andri bisa mengaturnya dengan sangat baik Setup ini menggunakan dua monitor karena emang kebutuhan multitaskingnya Rata-rata aktivitas disini adalah desain, editing, dan tentu main game Yang gue kurang ngerti sih sebenernya emergency lamp yang ditempatin disini Padahal masih ada space kosong lain yang mungkin jadi lebih enak dilihat buat pajangan PC-nya sendiri gak termasuk baru-baru banget ya kalau dilihat dari CPU-nya yang masih menggunakan Core i7-3770K Tapi seharusnya space seperti ini masih termasuk kelas mainstream secara performa Di dalam PC-nya juga ada semacam Lego berbentuk kincir angin Yang katanya sih dia bercita-cita pingin ke Belanda Paling area yang agak berantakan adalah di area printer dan dokumen ini Yang sangat diwajarkan karena pasti sering banget diutak-atik Setup kedua dari Awik Wardana Dia adalah seorang mahasiswa teknik sipil yang justru kerja sampingannya adalah seorang fotografer dan videografer Udah umum banget kalau kerjaan tersebut memerlukan setup dua monitor seperti ini Setup ini juga kelihatan clean, di area meja gak ada kelihatan kabel yang berantakan kemana-mana Meski bagian belakang PC ini masih agak kusut tapi seenggaknya dari angle lain itu gak kelihatan Untuk aksesorisnya sendiri sebenarnya gak gitu banyak Cuma ada tanaman palsu dan dua lensa yang dimana ini juga pasti dipakai untuk kerjaannya PC-nya disini memiliki spesifikasi yang cukup mainstream dengan adanya Core i5-8400 dan GTX 1060 Yang dimana untuk kebutuhan fotografi harusnya masih sangat cukup Karena yang paling penting untuk Lightroom dan Photoshop itu adalah SSD Buat nambahin kesan asik, setup ini juga menggunakan ambient lighting yang agak remang-remang Yang cukup nyambung dengan dindingnya ini Dan bisa ngejadiin suasana relax saat konsentrasi di setup ini Setup ketiga dari Gilang Satoto Berbeda dari setup sebelumnya, setup ini tampil clean dengan gaya warna-warni Aktivitas di setup ini kurang lebih mirip-mirip yaitu untuk fotografi dan videografi Bedanya, Gilang disini adalah seorang Apple user Jadi disini dia menggunakan Macbook Pro untuk kerjaan yang lebih ringan dan untuk mobile tentunya Di area ini gak begitu rapih sih karena mungkin emang sering bongkar pasang Yang menurut gue masih bisa diwajarkan Di sampingnya terdapat truck yang berisikan pajangan serta speaker Suatu solusi yang menurut gue baik untuk menuhin space ruangannya biar gak keliatan kosong Karena setup ini sebenarnya sekaligus kamar juga Jadi di area satunya ini terdapat koleksi tas istrinya Di area ini dia menggunakan Mac Mini serta monitor TV Samsung Kalau disini aktivitasnya sedikit lebih berat karena biasa editing untuk raw footage 4K Di area sini juga aksesorisnya kelihatan lebih banyak, ada cukup banyak mainan-mainan kecil sebagai pajangannya Dan ini gak ngubah setupnya jadi kelihatan berantakan, tetep kelihatan clean, kabel manajemen cukup baik Ditambah lagi keyboard mouse-nya itu wireless sehingga mengurangi kabel yang ada di setup ini Setup keempat dari Igusti Ngurah Sony Saputra Sony juga salah satu Apple user Udah bisa disimpulkan dari awal kalau pengguna Mac begini udah pasti jarang banget main game Dia emang bilang kalau Mac ini emang difokuskan buat nugas aja Sesuai tema, setupnya sangat clean Pengguna Mac udah seharusnya punya setup yang gak berantakan Di setup ini terdapat tumbler besar di bagian samping apabila ingin suasana yang remang Dan apabila ingin lebih berwarna juga udah tersedia LED strip LED strip ini gak cuma ada di belakang meja aja Tapi di bagian lain di kamarnya ini juga terdapat LED strip Sangat cocok untuk kamar sekaligus ruang bermain Manajemen kabel disini sih cukup rapi banget ya diumpetinnya Hampir sama sekali gak kelihatan kabel kecuali kabel lampu mejanya yang ada disini Mungkin mejanya perlu diganti ke yang lebih kokoh karena kelihatan udah sagging Tapi secara penampilan ini gak mengganggu sih Sebagai tambahan ini dia juga kirimin area tengah yang terdapat Sofa, ada gitar juga, serta view jendela yang menurut gue cukup bagus Ini dia setup yang terakhir dari Widik Dorian Akbar Setup ini juga memiliki dua area Sebenernya dia cuma pake laptop Tapi area satunya adalah spot untuk aktivitas menggunakan monitor tambahan Setup di bagian sini yang punya kesan clean Tampil dengan ambient warna biru muda sehingga terasa cool Terdapat juga beberapa figur sebagai panjangan di setupnya Yaitu ada dari Dragon Ball dan juga Gundam Kabel manajemen kelihatan sangat baik Bahkan pada bagian monitornya pun kabelnya gak kelihatan sama sekali Sentuhan magic tanaman IKEA juga jadi pemanis di mejanya ini Disini aktivitas yang sering dilakukan adalah tentu gaming, editing foto, dan video Di area satu lagi adalah tempat dimana ia meletakkan laptopnya Gak cuma satu laptop sebenernya yang ia gunakan Tapi disini juga dia ada ROG GL502VM Itu digunakan sebagai desktop replacementnya Lalu untuk Macbook itu sepertinya digunakan untuk mobile alias kerjaan-kerjaan di luar lah Di area ini gak begitu rapih karena jelas Ada beberapa laptop yang emang sering dibawa kemana-mana Oke itulah dia 5 setup yang udah tayang untuk episode kali ini Buat kalian yang setupnya belum ditayangin Jangan kecewa karena mungkin setup kalian itu akan ditayangin pada episode-episode berikutnya Buat kalian yang punya setup unik, setup keren, dan lain sebagainya Yang dimana itu bisa menginspirasi banyak orang di gaptek.id Kalian bisa ikutan juga caranya ada di kolom deskripsi Ingat ya caranya ada di kolom deskripsi Kalian juga harus sesuaiin sesuai sama temanya Apakah itu temanya memang clean, lesehan, dan sebagainya Gue udah ada bikin beberapa kategori yang memang sangat general yang bisa kalian pilih Jadi kalau memang setupnya gak terlalu murah atau gak terlalu mahal Sebisa mungkin jangan dimasukin ke setup budget Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow social media gue Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax